Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Selamat datang di Podcast kita Podcast kita ini adalah Bincang-bincang santai Bersama para mahasiswa Dan Kawan-kawan alumni Dari berbagai kampus Yang semoga Dari perbincangan ini Dari ngobrol-ngobrol ini kita bisa Mendapatkan ilmu, kita bisa Mendapatkan wawasan Yang bermanfaat buat teman-teman sekalian Khususnya bagi teman-teman Yang ingin melanjutkan Ke universitas-universitas Yang diinginkan Di berbagai tempat, baik di Indonesia Atau di luar negeri Teman-teman sekalian Podcast ini Insya Allah Akan berkelanjutan Dan kita Akan berbincang dengan Berbagai Nara Sumber Dan Jangan lupa Klik loncengnya Subscribe Semoga ada manfaatnya Untuk podcast yang pertama ini Teman-teman Kita akan berbincang-bincang Dengan salah satu mahasiswa Semester 6 Di Fakultas Syariah Libia saat ini Beliau adalah Ustadz Afis Dwi Putra Alumni SMAN Jetis Ponorogo Nah Pastinya penasaran kan Beliau ini Dari SMAN Cuman kemudian Masuk ke Libia Itu gimana sih Jalannya Kan otomatis Kalau dari SMAN SMA Negeri Maksudnya Itu Lebih dominan umum kan Kemudian Beliau itu Bisa Banting setir Dan masuk ke Libia Kan pastinya Harus bersaing Dengan berbagai Para pendaftar Dari berbagai tempat Yang mungkin banyak Dari mereka Alumni pesantren Nah Penasaran nih Perlu kita bahas Dengan beliau Dan Alhamdulillah Telah hadir Bersama kita Secara virtual Untuk kita Afis Dwi Putra Ahlanussalam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Bagaimana Kegiatan antum nih Kesibukan antum Sekarang-sekarang ini Khususnya di masa pandemi Oke Kalau Libia sendiri kan Lagi Bersama Jadi Di rumah Hanya Privat Di rumah Hanya Privat Online Oh Di rumah Privat Online Kegiatan Kuliah di Libia juga Lancar Alhamdulillah 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 Tadi dikoreksi Semester 7 Maksudnya Maksudnya Semester ini baru Semester 7 Masya Allah Masya Allah Insya Allah Semoga berkalset ya Sampai tuntas Insya Allah Kuliahnya Sudah di ujung Amin 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 Alhamdulillah Jadi Waalaikumser Jadi ini teman-teman Aviz Dwi Putra Ya Mahasiswa Semester 7 Syariah Libia Yang pada hari ini Akan kita korek Bersama beliau Tentang pengalaman-pengalaman Beliau Dan kita koreklah Serba-serbi perjalanan Beliau Hingga Beliau ada di Semester 7 Syariah Libia Walaupun Sebelumnya Dari SMA Negeri Sebelum kita lanjutkan Perkenalkan Saya Arina Alhaq Yang insya Allah Akan Selaku Akan menjadi Selaku moderator Di podcast ini Dan insya Allah Podcast-podcast Berikutnya Baik Set Kita mulai lagi Bincang-bincangnya Set Siap-siap Insya Allah Baik Antum ini kan Lulusan SMA Negeri Iya kan SMA Negeri Saya itu Jatis Penorogo Betul Betul Nah Taulibia itu Dari mana Jadi begini Awalnya Itu ada Orang mantri Kayak dokter Tetangga Tetangga Kebetulan Tetangga Beliau itu sering Ke rumah Yang mengobati Nenek-nenek Ternyata Mantri ini itu Beliau juga Dikuti kajian Kajian Pengajian Kesat-kesat Kemudian Suatu hari Beliau Mengajak Aneh Mengajak Aneh Mencoba Pengajian Alhamdulillah Langsung Aneh tertarik Karena emang Aneh tertarik Dengan Karena Aneh tertarik Dengan Pengajian Begitu Karena Waktu itu Baru awal Pindah Dari Sukabumi Ke Ponorogo Jadi pada Suatu waktu itu Saya lagi Baru di Ponorogo Oh Begitu Kemudian Dari kajian Bisa sampai Lipia itu Gimana Jadi ketika Kajian Ternyata Ustadz saya Ini Membahas Tentang Lipia Jadi Ustadznya itu Beliau Membahas Tentang Lipia Apa sih Lipia itu Katanya Beliau Madinah Oh Iya Saya kira Itu Libia Negara Libia Negara Libia Yang ada Di luar Negeri Ternyata Libia Oh Ternyata Beliau Ngomong Tentang Lipia Baru Setelah itu Saya kepoin Tentang Lipia Apa sih Lipia Dengan Berbagai Cerita-cerita Dari Para Ustadz Dengan Kepo Ternyata Di tengah Pengajian Saya ketemu Ustadz Edy Edy Yang baru Lulus Sekelas Sam Ustadz Rapib Beliau Ternyata Sudah Masuk Lipia Alhamdulillah Kalau gitu Saya menemukan Teman Yang udah Masuk Lipia Saya lebih Kepo Ke beliau Apa sih Itu Lipia Apa sih Itu Eddy Sama Antun Saling Mengenal Baru Tadinya Enggak Tadinya Enggak Tadinya Enggak Kenal Kemudian Beliau Kan Sibuk Di pondok Jadi Ke kajian Beliau Jarang Pas Ke kajian Kita baru Kenal Kenalan Ternyata Beliau Dari Itu Saya Kepoin Beliau Saya Deketin Beliau Sampai Saya Kenal Taman Beliau Yang Di pondok Pesantrennya Jadi Saya ikut Pesantrennya Main-main Gitu Ingin Merasakan Suasana Pondok Gimana Saya Biasa Di SMA Dengan Pemuda SMA Gitu Ya Masya Allah Jadi Menarik sekali ya Sebenarnya dari pengajian Kemudian Ke Salah satu Mahasiswa Lipia saat itu ya Kalau Lipia ini kan Pastinya Fokus ke Bahasa Arab Dan Pendidikan Agama Antum Gimana Antum Bisa Mantap Gitu Saya Akan Ngambil Jurusan Ini Syariah Lipia Oke Jadi Ketika Kajian Itu saya Terinspirasi Dari Ustaz saya Jangan Dalam Menyampaikan Kajian Kajian beliau Bagaimana Beliau ini Menyampaikan Kajiannya Dengan Dalil-dalil Seperti itu Maka saya Tertarik Dengan Belajar Agama Daripada Dan pada Saat waktu itu Emang Dengan Pelajaran Yang ada di SMA Saya Kurang Begitu Tertarik Dalam Bidang Tertentu Misalkan Tapi Pada Satu Waktu itu Ada Satu Mata Pelajaran Yang saya Sukanya Yaitu Biologi Tapi Tidak Ada Sempat Kepikiran Ingin Meneruskan Jinjang Ke Perguruan Tinggi Mengambil Jurusan Biologi Itu Tidak Ada di Pikiran Saya Hanya Lipia Karena Emang Sudah Tertarik Dengan Ilmu Agama Dengan Cinta Dengan Ilmu Agama Dan Bergaul Dengan Orang-orang Kajian Pada Satu Waktu itu Tekad Saya Alhamdulillah Bulat Dan Hanya Meyakinkan Orang-orang Terdekat Masya Allah Jadi dari Antum sendiri Antum sudah Yakin Tinggal Mungkin Meyakinkan Orang-orang Terdekat Orang tua Dan sebagainya Kalau boleh Tahu Antum Pertama Kali Belajar Bahasa Arab Mulai Kapan Kita Tahu Syaratnya Bahasa Arab Ada Jamah Kajian Ceritanya Jamah Kajian Yang Mereka Membuka Pelajaran Bahasa Arab Di Luar Kajian Mereka Membuka Belajar Bahasa Arab Di Halakoh Yang Lain Saya Ikutin Saya Ikuti Beliau Saya Ikutin Kelasnya Walaupun Beber Hanya Beberapa Orang Lima Orang Mungkin Gak Sampai Sepuluh Orang Saya Ikutin Beliau Sampai Suatu Hari Kehilangan Semua Muridnya Hilanglah Entah Karena Ditelan Apa ya Namanya Seiring Zaman Gitu Ya Saya Beralih Ke Rumahnya Beliau Rumah Rumah Ustadz Saya Hanya Privat Sendiri Sampai Rumah Ustadz Seperti Itu Jadi Privat Ya Jadi Privat Kelas Kemudian Jadi Pribadi Gitu Jadi Pribadi Karena Memang Muridnya Mudah Pada Hilang Oke 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 Masya Allah Nah Oke Kemudian Antum Setelah Mantap Untuk Ke Libya Antum Kan dari Latar Belakang SMA Bukan Latar Belakang Santren Sedangkan Yang Daftar Ke Libya Itu Banyak Yang Notabene Anak-anak Santren Ada Nggak Antum Rasa Minder Gimana sih Caranya Untuk Bersaing Dengan Mereka Kan Kuotanya Terbatas Sedangkan Pendaftar Pendaftarnya Itu Banyak Sekali Membludet Alhamdulillah Pada Satu waktu Itu Saya Tidak Mengenal Itu Saya Tidak Mengenal Bagaimana Keadaan Orang Itu Banyak Yang Masuk Libya Dari Pesantren Dengan Orang-orang Gitu Pintar Sangat Pintar Saya Pirdas Orang Dari Pesantren Pengalaman Pengalaman Dari Pesantren Alhamdulillah Saya Tidak Ada Kabar Begitu Jadi Saya Pede Aja Jadi Pede Aja Luar biasa Jadi Keyakinan Itu Perlu Nah Ini Juga Masukannya Buat Teman-teman Yang Mengharapkan Untuk Mendaftar Ke Salah Satu Kampus Keyakinan Itu Sangat Sangat Berperan Penting Kali ya Betul Baik Kemudian Antum Masuk Kelipi Alhamdulillah Sudah Diterima Itu Bisa Diceritakan Diterimanya Antum Kelipi Seperti Apa Diterima Kelipi 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 Gimana Dengan Pengalaman Aneh Misalkan Ikhtiar Ikhtiar Aneh Bagaimana Ikhtiar Aneh Maksudnya Iya Karena kan Tidak tahu Yang menilai Itu adalah Pihak Kelipi Dengan Bagaimana Menilainya Entah itu Kita Tidak tahu Jadi Kita Sekarang Bagaimana Apa sih Ikhtiar Saya Untuk Masuk Mempersiapkan Ke Kelipi Jadi Terangkali Yang dipersiapkan Apa Oke Yang pertama Tadi Ikut Pembelajaran Bahasa Arab Ikut Pembelajaran Bahasa Arab Di luar Sekolah Yang tadi Kemudian Menjalin Banyak Pertamanan Seperti Saya Ketemu Ustaz Eddie Kemudian Setelah itu Kenal Dengan Teman-temannya Kemudian Saya Mengikuti Tryout Lipia Pada waktu itu Dilaksanakan Di Lamongan Dari Ponorogo Dari Ponorogo Ke Bejonorogoro Kesaudara Kemudian Lanjut ke Lamongan Di Lamongan Diadainlah Pada satu Tryout Lipia Yang offline Belum ada Dinamakan Online Pada waktu itu Jadi Benar-benar Kita harus Menggunakan Effort Lebih Effort Kita lebih Banyak Untuk Meraih Kemudian Ternyata Pas saat Tryout Saya kaget Ada Ini kan Disuruh Ngerjain soal Ternyata Nilai saya Empat Waktu itu Dari Dari Sepuluh Oh iya Itu Tryout Itu kan Itu Pertama Pada Saat Waktu itu Gimana Ini Kok nilai Saya Empat Belum Tau Apa-apa Ketika Saya Masuk Kelasnya Pada Tryout Itu kan Satu Minggu Satu Minggu Ketika Masuk Kelasnya Tidak Paham Apa Yang Mereka Omongkan Karena Mereka Bahasa Arab Tidak Gitu Karena Waktu itu Privat Saya Ketika SMA Belum Begitu Banyak Materi Yang Saya Dapat Sebentar Juga Jadi Untuk Percakapan Saya Belum Begitu Banyak Paham Dari Situ Saya Kenal Banyak Orang Lagi Dari Tryout Livia Saya Kenal Banyak Orang Lagi Teman-teman Yang Seperjuangan Yang Satu Cita-cita Satu Visi Mereka Sudah Mempunyai Pengalaman Yang Sangat Luar Biasa Di Pesantren Yang Dulu Sekarang Mempunyai Cita-cita Yang Sama Masuk Livia Kemudian Dari Situ Saya Lanjut Ke Gresik Tetangganya Lamongan Karena Teman-teman Yang Dari Tari Saya Ikut Saya Ikut Situ Pesantren Pesantren Tafid Nah Dari Situ Pesantren Tafid Persiapalah Ini Kan Hafalannya Untuk Masuk Livia Juga Perlu Hafalan Dari Situ Mulai Hafalan Dan Mulai Muroja Soal Soal Treot-treot Atau Materi-materi Pada Saat Bilamongan Yang Tadi Dan Kita Saya Kembakan Sendiri Yang Tentang Mengarang Karang-mengarang Itu kan Ada Ya Pada Satu Waktu Itu Tes Tulisnya Ada Mengarang Bagaimana Ahwal Muslimin Di Indonesia Pada Satu Waktu Itu Saya Kembangkan Sendiri Ketika Di Gersib Nah Dengan Modal Seperti Itu Barenglah Berangkat Bareng Ke Lipia Daftar Balik Lagi Karena Masih Liburan Saif Meroja'ah Meroja'ah Tetap Meroja'ah Perbaiki Materi Yang Tadi Hafalkan Hafalannya Persiapkan Yang Mantap Yang Maksimal Yang Ikhtiar Dan Doa Yang Maksimal Masya'Allah Luar biasa Jadi Usahanya Ikhtiarnya Keyakinannya Ini Udah Pol Pol Mengenai Tahap Tahap Ujiannya Pas Antum Ujian Mungkin Ada Ujian Tulis Tulisan Itu Gimana Yang Dujikan Ke Antum Pas Antum Mau Masuk Lipia Apa Alhamdulillah Pada Saat Waktu Itu Ternyata Pada Ternyata Yang Di Lamongan Itu Banyak Ada Kemiripan Di Tes Lipia Tes Tulisan Pertama Tes Tulis Tulisnya Itu Ternyata Banyak Banyak Kemiripan Dari Dari Tenahu Dari Viki Dari Karangan Ternyata Banyak Kemiripannya Dan Saya Alhamdulillah Pada Seperti itu Hafal lah Beberapa Saya materinya Hafal Ada 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 Yang Tau Ada Yang Tau Tenggal Terapin Aja Tuh Ternyata Alhamdulillah Lulus Alhamdulillah Lulus Ternyata Ternyata Kan ada Tes Lisan Loh Gimana Ini Tes Lisan Padahal Saya Belum Bisa Bahasa Arab Ternyata Teman-teman Atau Para mentor Pada saat Lulus Itu Ternyata 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 Mereka Terus Mendukung Saya Karena Saya Pada Waktu Itu Nginep Di Markas Ternyata 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 Mereka Sangat Mendukung Untuk Teman-teman Tes Lisan Untuk Tes Berikutnya Apa Apa Yang Kira-kira Dipersiapkan Makanan Itu Saya Hafalkan Hapalkan Bahasa Arab Itu Itu Aja Kalau Yang Lainnya Saya Gak Tau Jadi Hafalkan Persiapkan Dengan Benar Hafalkan Sudah Itu Aja Dengan Keyakinan Dan akhirnya Lolos Juga Alhamdulillah Ternyata Kok Lolos Saya Ternyata 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 Daftarnya Dijinjang Idad Dijinjang Idad Masya Allah Nah baik Sekarang kan Antum Udah Keterima Waktu itu Antum Udah Keterima Ketika Masuk Kelipiya Antum Merasa Keberatan Gak Dengan Materimateri Yang Diajarkan Atau Dengan Lingkungan Disitu Bisa Gak Mengikuti Jadi Kebetulan Saya Masuknya Yang Tarobus Tarobus Itu kan Semester Berikutnya Jadi Yang Lelus Itu Dibagi Dua Semester Langsung Pada waktu Diblajar Setengahnya Lagi Tarobus Nah Alhamdulillah Lagi Jadi Bejoy Memang Bejoy Ada Waktu setengah tahun Gitu Ada Waktu setengah tahun Untuk persiapan Masuk kelas Litya Pada Satu waktu Itu Saya ke Malang Di Al-Um Mahat Al-Um Di Malang Saya Ingin Belajar Disana Satu Semester Ternyata Alhamdulillah Keterima Saya Belajar Disana Dengan Mokoro Livia Ternyata Sama Dengan Mokoro Livia Nah Jadi Pas Sebelum Masuk Livia Itu Saya Belajar Mokoro Livia Di Al-Um Di Malang Seperti Seperti itu Jadi Ketika Livia Antong Sudah Sudah Santai Aja Sudah Sudah Bisa lah Mengikuti Ya Alhamdulillah Begitu Luar biasa Dan Begitu Terus Ke Takmili Dan Ke Syariah Juga Ke Takmili Begitu Mengikuti Tes Alhamdulillah Dengan modal Nilai Yang Seadanya Dari Idat Alhamdulillah Masuk Kemudian Ke Syariah Begitu Kebetulan Juga Tes Tulisnya Pada Salah Memang Sulit Kalau Ketika Syariah Tes Tulisnya Memang Sulit Ternyata Kesulitan Itu Alhamdulillah Tembus Juga Dengan Rasa Syukur Yang Sangat Luas Bersyukur Alhamdulillah Masuk Tes Selisan Pada Tes Selisan Ini Juga Dengan Berbagai Para Asatid Dan Dibagikan Jadi Pas Tes Selisan Itu Dibagi Ustad Itu Beberapa Halakoh Ternyata Pas Halakoh Bagian Saya Itu Ustad Alhamdulillah Karim Karim Alhamdulillah Ya Allah Bujo Bujo Luar biasa Ini Wah Memang Kalau Apa Namanya Niatnya Sudah Kuat Ikhlasnya Luar biasa Allah Mudahkan Segalanya Ya Alhamdulillah Dimudahkan Ini pelajaran Buat Teman-teman Juga Yang lain Yang Berkeinginan Kuat Untuk Masuk Filipi Ataupun Universitas Yang lain Bisa Mengambil Pelajaran Dari Perjalanan Beliau Yang luar biasa Kemudian 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 Nantum Ke Syariah Nantum Gimana Level Pelajaran Di Fakultas Syariah Apakah Berat Atau Sedang Gimana Sangat Berat Berbeda Sekali Dengan Iqdat Dan Takmili Jadi Kalau Kata Ustadz Rafib Naik Tangganya Itu Loncat Gitu Gak Satu tangga Dua tangga Tapi Loncat Atau Gini Antara Pelajaran Yang Diajarkan Di Iqdat Takmili Dan Ke Syariah Itu Gimana Maksudnya Tahap Dari Segi Kesulitannya Gimana Dalam Pandangan Nantum Gimana Ya Itu Tadi Jadi Kontras Benar Dari Idat Ke Takmili Naik Satu Tingkat Dari Takmili Ke Syariah Naiknya Beberapa Tingkat Gitu Misalkan Tangga Gitu Loncat Gitu Agak Mengagetkan Juga Kaget Kaget Jadi Ketika Semester Satu Memang Paling Jeblok Nyalain Saya Di Semester Satu Karena Belum Tahu Apa Apa Di Semester Satu Paling Jeblok Nyalain Saya Luar biasa Tapi Antum Pertahan Dan Antum Perjuangkan Masya Allah Baik Udaz Kemudian Sebelum Yang Terakhir Penasaran Yang Namanya Perjalanan Belajar Di Lilia Itu Tujuh Tahun Semuanya Tujuh Tahun Nah, yang mungkin ya kita manusiawi, mungkin namanya semangat itu naik turun atau gimana. Pernah enggak Antum setada masa-masa di mana Antum benar-benar down, bahkan memutuskan untuk mundur aja dah dari Libya? Sempat enggak? Pada saat waktu itu sempat banget, sempat-sempat. Jadi ketika tak milih, mau ke syariah, itu kan ada tes, tes tulis dan tes tulis tadi. Itu benar-benar semangat, itu semangat. Ketika diterima di syariah, pada saat waktu itu juga saya langsung ngedown. Belum masuk ke kelas, pada saat waktu itu belum masuk ke kelas syariah. Tapi saya waktu itu udah ngedown, udah pengen keluar, entah bagaimana. Dengan pikiran saya pengen bisnis gitu ya, karena memang saya mempunyai saudara, beliau pun bisnis. Dan pada saat waktu itu saya lagi main ke beliau dengan dicuci otaknya. Dengan dicuci otak saya dengan ilmu bisnis. Jadi saya langsung tertarik dengan ikut beliau, bisnis itu. Cuman Alhamdulillah masih bertahan, Ustaz ya? Nah, dengan nasihat-nasihat dari teman-teman satu kosan gitu kan. Jangan dulu stop, Antum takjil aja, takjil. Jadi Antum masih bisa berkesempatan nih, kalau jika memang bisnis Antum ini enggak berjalan dengan baik. Eh, ternyata benar, bisnisnya enggak berjalan dengan baik. Akhirnya enggak lama kemudian saya balik ke Libya, ngubungin Ustaz Hasan. Ustaz Hasan minta tolong bagaimana keadaan saya, apakah masih bisa diterima gitu kan. Ternyata nama Anda masih ada di daftar nama yang takjil. Jadi pas waktu semester berikutnya langsung saya masuk ke syariah, kelas syariah. Alhamdulillah diterima lagi. Antum takjil itu berapa semester, Ustaz? Satu semester. Oh, satu semester. Di semester awal itu? Iya, di semester awal. Oh, gitu. Alhamdulillah. Masih balik lagi dan bertahan sampai semester tujuh. Kita doakan semoga Antum bisa merampungkan sampai semester lapan, insya Allah. Amin. Baik, yang terakhir. Apa yang ingin Antum sampaikan, nasehat ataupun pesan dan pesan kepada teman-teman yang menyaksikan kita? Baik, Bismillah. Jadi untuk teman-teman yang mau mempersiapkan dirinya masuk perguruan tinggi Lipia ataupun perguruan tinggi Timur Tengah. Jadi Lipia itu bukan satu-satunya jalan kita untuk menuntut ilmu agama. Bahkan kita misalkan memilih imin Lipia, tapi kodar Allah Allah takdirkan yang lebih baik itu diketerima di Timur Tengah. Itu kan ada teman, salah satu teman saya juga, Satyafar. Beliau nggak diterima di Lipia, tapi diterima di Al-Azhar, kemudian di Madin. Kita berdoa dengan maksimal, berdoa maksimal. Ya Allah berikanlah terbaik dimanapun saya berada. Saya ingin menutup ilmu. Ya Allah saya ingin menutup ilmu, niatnya ingin menutup ilmu. Insya Allah Allah akan beri jalan dimanapun Antum diterima. Kemudian ikhtiarnya yang maksimal. Bagaimana ikhtiarnya maksimal? Antum, coba ukur diri Antum dengan kerabat-kerabat Antum. Teman-teman Antum yang satu perjuangan, atau satu lingkungan misalkan ya, satu kelompok itu. Bagaimana Antum, keadaan Antum dengan teman-teman yang lain? Apakah Antum lebih baik dari mereka? Sebelum Antum masuk Lipia, Antum bersaing dulu dengan teman-teman Antum. Bagaimana keadaan Antum dengan teman-teman Antum yang sekitar itu? Entah lima orang atau lima puluh, sepuluh orang gitu. Bagaimana keadaan Antum dengan mereka? Antum harus bersaing dengan mereka, Antum harus menjadi yang terbaik di antara mereka. Walaupun itu lima orang atau sepuluh orang. Sebelum berjuang melawan ribuan orang masuk Lipia. Ikhtiarnya maksimalkan, Antum harus nomor satu di antara teman-teman Antum yang satu lingkungan ini. Kemudian, meminta hidayah dan taufik kepada Allah SWT. Karena itu merupakan kunci utama suksesan kita. Begitu. Luar biasa, Masya Allah. Nah, ini nih teman-teman yang penting di closing gimana beliau itu menyampaikan kepada kita semua. Harus maksimalkan usaha kalau bisa menjadi yang terbaik. Kemudian disertai dengan doa. Kira-kira begitu, Ustaz, ya? Betul, betul. Karena doa, terutama doa orang-orang terdekat kita itu sangat berpengaruh besar terhadap kesuksesan kita ke depan. Lagi doa orang tua, gitu. Doa orang tua. Luar biasa. Masya Allah. Baik, kami ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk berbincang-bincang bersama kami. Semoga yang telah disampaikan itu bermanfaat buat kita semua. Dan khususnya kepada teman-teman yang ingin untuk belajar ke kampus-kampus Timur Tengah ataupun ke Lipia. Sedangkan dia punya latar belakang yang mungkin bukan pesantren dari sekolah umum. Nih, contohnya beliau dari latar belakang SMA negeri itu bisa diterima di Lipia. Baik. Kita cukupkan sesi kali ini. Sampai sekian. Tunggu podcast Itaf berikutnya. Dengan narasumber yang baru, jangan lupa klik lonceng dan subscribe. Demikian teman-teman sekalian. Akhir lukalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!